Kepada Bapak Wali Kota Kerempuan yang kami hormati, saya mengingat janji politik Bapak waktu kampanye mengatakan Nomor HP akan saya berikan kepada masyarakat sebagai bukti pelayanan Bukti pelayanan, Pak mohon ikin Pak, saya media, saya kerap kali ketika saya whatsapp Pak, tidak ada respon Gimana masyarakat Pak? Bapak ini adalah Wali Kota dari 450 lebih wajah Jenggol Mungkin puluhan jurnalis, lebih bahkan bisa ratusan jurnalis Ayo lupa, dijawab responnya, jangan hanya dipilih-pilih Karena masyarakat juga ada yang memantau, yang mengharapkan media kita Bagaimana bisa menyampaikan informasi program-program yang Bapak jalankan Sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Kamis 2 Maret 2023 Tidak terasa sahabat Lukas TV sudah masuk bulan ketiga di tahun 2023 Sebelum saya mau keintian, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada Di mana rangkaian kegiatan hari-jari Lugas TV berjalan dengan lancar Di mana pada hari 1.25 Pukul hari kita mengadakan santunan yatim yang kita adakan di studio outdoor Lugas TV Di mana ada puluhan kurang lebih, tepatnya 25 Ya, yang kita adakan Dan itu berada di sekitar lingkungan kantor studio outdoor Lugas TV Tentunya yang ada di gerang-gerang Kecamatan Gronggol Kota Cerego Sebelum saya mengulai tema secara langsung ataupun cuap-cuap kita saat ini Yang di mana saya gantikan Di mana di media sosial, ini sangat ramai ya Ini agak jelas juga ya, saya bukan buka tempat ini ya Ya, di mana tema kita ini terkait KCS, Kartu Cerego Sejahtera Tentunya ada yang merasa belum berjalan Ada yang merasa sudah berjalan Ada yang merasa sudah berjalan Tapi belum maksimal Oh, kalau di media sosial itu Postingan itu salah-salah saja Namun saya dari Kecamatan Media Dari Lugas TV Tentunya akan menjelaskan Apa yang kami dapat data terkait Kartu Cerego Sejahtera Di mana Kartu ini ditawarkan oleh Calon wali kota dan wali wali kota Saya akan mencoba dari mana ya Oke, sahabat Lugas TV Jadi kita akan menjelaskan dulu Janti politik dari Hildi Selangudi Terkait KCS ya Yang paling terpenting bagi kami Hildi Selangudi Bagaimana untuk mesejahterakan masyarakat Kota Cerego Maka kami mengeluarkan Kartu Cerego Sejahtera Sebagai putih komitmen kami Apabila kami terpilih menjadi Wali Kota Cerego dan wakil wali kota Empat manfaat Kartu Cerego Sejahtera Akan kami berikan modal usaha untuk UMKM Lapangan pekerjaan Biasiswa full serjana Bantuan kesehatan Ini raguman daripada 10 janji kampanye kami Oke, kalau ini kayaknya video ini sudah banyak ditelinga masyarakat warga kota Cerego Karena sering diposting bagi mereka yang kurang berjalan dan dipolitik daripada wali kota Saat ini Bapak Hede Hustian dan Bapak Isra Uji Ketamata Oke, menarik sahabat universiti Di dalam 2 tahun Masuk ke 3 tahun pemerintahan kota Cerego Namun tidak sepakat mungkin Pemerintah saat ini tidak mencapai 5 tahun Mungkin ya Kurang lebih 3,5 tahun Artinya ada 1,5 tahun lagi Di keperimpinan wali kota kita saat ini Oke KTS Kartu Cerego Sejahtera Dimana Ada lagi viral Anggota Dewan DPD Kota Cerego Mengupload atau memposting bahwa Terkesan seolah orang bahwa Mana janjimu Bapak Wali Kota Cerego Ya, ini juga jadi perbincangan di tengah-tengah politik Ada juga yang menarik sahabat juga sendiri yaitu Wakil Wali Kota ya Mungkin tidak asing lagi ya Ada postingan juga Kurang lebih seminggu atau dua minggu yang lalu Dimana ada salah satu wajah Menemui daripada Bapak Wakil Dan mempertanyakan Mampakan Mampakan Apa Sambil menunjukkan Adikat Dari pada Katu KTS Lalu Spontalitas Terima kasih Beliau menjawab Ayo Yang punya janji Padahal Kan Mungkin dirinya Tapi saya mau mengatakan Begini sahabat Bapak Saya ingin mencapai Itu orang politik 20 tahun Beliau Berpolitik Tentunya Dia tahu Mana yang pantas Dipublikasikan Di posting Di April Ya Ada apa Saya mengapresasi Keberanian Daripada Bapak Sampai Ya Oke Betul ya Artinya Apapun yang bergulis Mendapat di tengah-tengah masyarakat Itu sahabat saja Tapi saya Sebagai kacamata media Beliau menggunakan Media sosial Sebagai coklatan Bahwa Sebenarnya Yang punya janji Itu siapa sih Kira-kira itu yang Menjadi Perbincangan Di tengah-tengah masyarakat Oke Satu-satu Yang saya bahas Ya Ampat Mampaat Daripada Kartu Tengah-tengah masyarakat Informasi Yang kami dapat Mohon Jika ada Yang Beda Dengan Yang kami dapat informasi Kami mohon Maaf ya Namanya informasi Dan data ini juga Mungkin Paling Ya Ketika Ketika musim kampanye Ketika musim kampanye Ketika musim kampanye Nomor 4 Heddy Agustian dan Sadini Pertamarta Mengeluarkan Kartu Sati Yaitu Kartu Cegor Sejahtera Di mana Mereka cetak Timnya Ya 70.000 Kartu KCS Sedangkan Mereka Yang dimenangkan Di waktu itu Diputuskan oleh KPU Kota Cegor Memproles Suara 75.000 Atau Secara dengan 34,2% Mengalahkan Pertahanan Dan 3 Kandidat lainnya Tentunya Dengan sah mereka Menjadi Wali Kota Dan wakil Wali Kota Patut Diduga Dengan Satu KCS Ini Kurang lebih 70.000 Asumsi Masyarakat Yang menerima Asumsi Masyarakat Yang menerima Akan Berbeda-beda Ada yang mengatakan Ayo kita Terus Nomor 4 Maka kita Akan mendapatkan Uang 25 juta 5 juta Pertahun Dikari 5 Kira-kira itu Asumsi Sebagai masyarakat Ya kan Ada asumsi Masyarakat Susah yang mencari Pekerjaan Di kota Industri Susah yang Pekerjaan Di ratusan Perusahaan Industri Di kota Tentang ini Pengangguran Ya Walaupun kita Tidak pungkirin Di masa Pingkatnya itu Pandemi Masih Berlangsung Ya Artinya Asumsi Yang saya mau Katakan ini Ada sebagian Masyarakat Ketika Memiliki KTS Maka Mudah Mendapat Pekerjaan Maka Dipusuklah Itu barang Itu Nomor 4 Ya Tuh Yang berikutnya Ada Pun Sarjana Ada orang tua Kemampuannya Mungkin ekonominya Meningat kebawah Anaknya Begitu Pintar Maka Mau Mengambil kartu kata Sebagai keinginan Anaknya Bisa mengikuti Sarjana Karena Sarjana Sarjana Jadi Tidak harus pikir Sahabat Berul Itu artinya Berul Ya Berul Ya Mohon maaf Saya Anak saya yang pertama Dan kedua itu Mendapat beasiswa Saya tidak mau sebut dari Bank mana Artinya Disana Ya Dapat beasiswa Ya Kurang lebih 6 juta Dan 5 juta Ya Tidak ada bahasa Pun Ya Pokoknya Dapat beasiswa Per semester Namun Pemerintahan Kota Terekor Mengatakan 5.000 Perusarjana Ya Dengan Catatan Harus mendapat IPK 3, Ya 30 Ya Oke 3, Dan dia Harus mengejar IPK Yang tiga A Punya Dimana Kalau Dimana Rakan Itu Dari Orang tua Oke Lalu Di dalam Ampat Mampat Kartu KTS KTS Ini Ada Terbesit Juga Bantuan UMKM Ya Bantuan UMKM Awalnya Tapi Di dalam Berguri Pemerintahan Itu Berupa Pinjaman Yang Saya katakan tadi Kurang lebih 70.000 Kartu KTS Ya Informasi Sudah Sudah Berjalan Mungkin Ya Informasi Yang kami dapat Ini Hanya Di atas 10.000 Itu Di Di Konfirmasi Ulang Ya Ini 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 data Data Di lapangan Ya Artinya Hanya Kurang lebih 10% Atau 50% Jentu Politik Ini Berjalan Tidak Tidak Oke Tidak 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 Lalu Saat Ini Masyarakat Warga Memperkayakan Juga Bagaimana Susahnya Bagaimana Susahnya Mencari Bekerjaan Walaupun Gakak Daripada BPJS Pengangguran Tahun 2021 2002 Itu Ya Dimana Pandemi Sudah Mulai Merumah Tidak Ada lagi Pandemi Tapi Tetap Kita Mengapresasi Ya Apakah Apakah Dengan Waktu Satu Setengah Tahun Ini Kekurangan Daripada Jadi Politiknya Ya Yang Bagi Ya Ya Bahwa Ketiga Dirantik Wali Kota Tregon Dan Wakil Wali Kota Tregon Buka Wali Kota Pengelih KTS Yang 70 ribu Ya Sepakat Tidak Yang 70 ribu Itu Bahwa Beliau adalah Wali Kota Dari Masyarakat Kota Tregon Yang Menurut BPJS Apa Ya Lembaga Ya Artinya Kurang lebih 451 ribu Masyarakat Kota Tregon Ya Itu Kalau Enggak Salah itu Sekitar 144 ribu Kepala Keluarga Atau Berapalah Artinya 70 ribu Itu Bukan Yang harus Menjawabkan Dari Politik Ya Ini Menurut Dua Tahun Sudah Apa Yang Sudah Dilakukan Dengan 10 Program Wali Kota Ketan 43 Ruang Terbuka Hujau Ya Oke Halo Sahabat Lugas IP dan Masyarakat Kota Tregon 43 Kelurahan Boleh Dikomprimasi Ke kita Bagi Masyarakat Yang Ada Di Kelurahan Kelurahan 43 Sudahkah Ada Ruang Terbuka Ijau Di Dalam Perjalanan Kurang lebih 2 tahun 3 tahun Ya Yang Kami Pantau Itu Hanya Beberapa Beberapa Oke Yang berikutnya Itu Ada 25 ribu Benerapa Kenaga Kerja Yang Saya Kurang memahami 25 ribu Itu Udah Sampai Mana Namun Pakanya Mas Banya Penanggulan Yang memberikan Aksesnya 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 Lagi 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 Banyak Masyarakat Saya Bang Masukin dong Saya kerja Di Public Ini Perusahaan Ini Saya Bila Keren ke dia Wartawan Saya Tidak ada kapasitas Ke sana Uh Bisa kok LSM ini LSM ini LSM ini LSM ini Kurang paham Ke sana Ya A Artinya Penyerapan Tenaga kerja Yang kami Pantau Pemerintah saat ini Melalui Hanya Badan Latihan kerja BRK 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 Lalu Kemana Mereka Harus Bekerja Ya Memang Tidak mudah Tidak mudah Oke Selanjutnya Yaitu 5.000 Mahasiswa Full Tadi 5.000 Artinya Ada 1.000 Mahasiswa Mungkin Kurang lebih Di bawah 2.000 Atau Masuk 1.000 Yang Mendapatkan Pertanyaan Kita A Dengan Uang 3.000.000 Semesteran Lalu Biaya Terima Berikutnya Oke Yang Lapan Kita Matam Tentunya Lapan Puskesmas Dengan Fasilitas Yang Bagus Sepertinya Ini Sudah Mencapai Ataupun Cukup Baik Ya Oke Yang Berikutnya Itu Di bawah Ini Apa itu Fasilitas Hopi Dan Komunitas Youtube Center Oke Ini sudah 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 Ya Oke 50% Kenaikan Honor Guru Honor Dan Oh Kenaikan Guru Honor Kepada Guru Honor Karena Karena Ada Juga Yang Merasa Belum Mendapat Artinya Supaya Saya Palik Data Kami Palik Silahkan Menghubungi 08 3 3 2 9 1 0 08 3 3 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 cowo 12 0 0 0 0 % 0 0 0 0 ? sudah merata karena Mesjid Agung Al-Ikhlas yaitu yang kami sedang monitor ya, yaitu tanah waktab yang lagi ceketan dengan bintang laguna CS ya, yang saat ini sedang dibangun toko kerami yang juga belum ada BPD-nya ya, atau IMB-nya. Mengatakan nih, ngobrol-ngobrol kebetulan ketua DKM itu Pak Haji Matdeci sebagai Tua DKM itu, belum pernah mendapat sama sekali bantuan dari pemerintah. Oke, 25% kenaikan tunjangan kinerja, wah ini saya belum dapat data ya. Oke, 100 juta per tahun untuk RW yaitu program Pak Sangira, kalau dulu itu di RWK, sepertinya sama-sama aja, dulu kan tetap juga musuh rembang, pra-musuh rembang dari 3 FDW, ke Kelurahan, ke Caman, sampai ke Kota, yaitu ajuan, pengajuan-pengajuan dari FT, kedua-kedua FDW wilayah, apa ini yang pantas ya itu, cuma bedanya ini dipantok 100 juta, kalau di RWK kan mungkin bisa lebih, jadi artinya memang pantas gitu ya, mungkin ini bisa dikatakan saling berlomba lah di setiap wilayah RW, mungkin tanggapan saya ya. Oke, ini sudah percaraan ya, berpercaraan ya, walaupun mungkin yang dibangun media terbesar, yaitu media Radar Pancen ada dekren sepertinya itu, empat komisi di depotan Dragon, tiga mengkritisi, satu tidak mengkritisi banget gitu lah ya, komisi satu, komisi dua, komisi tiga, komisi empat, ya. Komisi satu itu kalau nggak salah, Bang Mas Tugi dari Praksipan, ya. Komisi dua itu, kalau nggak salah, Bang Patromi, Kang Patromi dari Beritra. Komisi tiga, Abdul Bopak itu kalau nggak salah dari PKS, ya. Nah, namanya politik ya. Oke, sahabat Lugas TV, apa yang bisa saya paparkan untuk terkait PKS ini, ya tentunya ini menjadi pengawasan kita bersama-sama, ya. Kepada Bapak Wali Kota Kerembang yang kami hormati, saya mengingat janji politik Bapak waktu kampanye mengatakan, no more HP akan saya berikan kepada masyarakat sebagai bukti pelayanan. Bukti pelayanan. Pak, mohon ikin, Pak. Saya media. Saya kerap kali ketika saya WhatsApp, Pak, tidak ada respon. Bapak, gimana masyarakat, Pak? Bapak ini adalah Wali Kota dari 450 lebih keluarga Jenggol. Mungkin puluhan jurnalis, lebih bahkan bisa ratusan jurnalis. Ayo dong, Pak. Dijawab responnya. Jangan hanya dipilih-pilih. Karena masyarakat juga ada yang memantau, yang mengharapkan media kita. Sebagaimana bisa menyampaikan informasi program-program yang Bapak dilakukan. Oke, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi kepada sahabat Lugas TV. Ini ada jangguan teknis. Di mana jaringan kami di studio karena hujan berindis. Mungkin ada jaringan yang tidak baik. Mungkin kurang maksimal. Tentunya kami akan pastikan menyampaikan informasi-informasi. Salam Pes!